Di video kali ini gue bakalan sharing playlist recommendation gue Jadi ada 10 lagu Dan gue juga gak pernah merhatiin liriknya kayak gimana Tapi gue setiap dengerin lagu ini tuh Gue kayak hari ini berat ya Abis itu lo gak pengen ada hari esok ya Yaudah lo tidur aja With dreams Terus aku berharap kamu bahagia ya Aku berharap kamu damai Kok gue jadi sedih? Rekomendasi yang ke enam adalah mungkin rekomendasi semua orang Yaitu adalah Dynamite BTS Jadi sebenernya gue gak tau lagu-lagunya BTS gitu Terus tiba-tiba lagu ini kayak boom banget gitu Terus abis itu gue dengerin kan Gue langsung sedih Kayak langsung terharu gitu loh Karena gue pas denger itu Ini tuh vibenya tuh Michael Jackson banget gitu loh Vokalnya tuh banyak layarnya Tapi nadanya sama semua gitu kan Jadi tuh gue langsung mikirinnya itu Kayak kolaborasi artis-artis gitu Tribute to MJ gitu Waktu itu kayak gue pernah dapet info Kalau ini memang tribute to MJ gak sih? I don't know Lagu itu dinyanyiin all artists Tribute to MJ Terus pas terakhir Dira terakhir terus MJ yang nyanyi gitu Wah itu kayak grande banget sih Jadi gak melulu tentang apa isi liriknya Tapi kadang-kadang memang dari aransemennya Dari nadanya Itu yang bisa bikin gue kayak punya simulasi dunia sendiri gitu Terus gue ngeliat real meaningnya Memang vibe yang dikasihin Kayaknya tuh seragam gitu Jadi dia Jadi dia Memang lebih kayak nyelipakin dia The center of the party Kayak gitu-gitulah Untuk rekomendasi yang ketujuh Tuesday afternoon by Stonecake Nah jadi sebenernya yang gue tau itu Tadinya Tuesday afternoon-nya versi The Tuesdays Tapi pas gue cari di Jukes Itu gak ada yang versi The Tuesdays Adanya tuh versi Stonecake gitu Dan pas gue dengerin Lebih Menusuk kerulung hati gitu Jadinya Gue kayaknya lebih suka versi yang Stonecake gitu Tapi gue ngerasa Vibe-nya tuh sama kayak OMD tadi Yang Walking on the Milky Way Jadi disaat lo demoed Disaat lo Ngerasa lo bukan Siapa-siapa Lo bukan apa-apa gitu Pas denger lagu ini tuh kayak lebih Bersyukur aja gitu Dari liriknya itu Yang mereka pengen sampaikan adalah Don't be so hard on yourself Kayak lo harus ngeliat Di sekeliling lo gitu Lo tuh sebenernya masih cukup beruntung Untuk ada disini gitu Lagu ini bener-bener bisa Merubah mood gue gitu Gak ada lebih baik Terus ternyata Liriknya pun sebenernya sama Padahal gue gak pernah Merhatiin liriknya gitu Such a plus Yang kedelapan adalah Dari band kesukaan gue Yaitu adalah Hanson If Only Karena memang gue suka sama Hanson Pastinya semua lagunya gue suka ya Karena memang harmonisasinya mereka tuh Satisfying banget gitu kan dengerinnya Dan Kenapa gue pilih If Only Lagu ini tuh Punya yang wari tersendiri lah Ini tuh lagu yang gue denger Pas waktu gue masih kecil gitu kan Pulang sekolah Langsung masuk kamar kakak gue Terus dengerin lagu ini Nyanyi-nyanyi sambil lehe-lehe gitu Di saat Pemikirannya tuh kayak Khawatirnya tuh cuma PR besok Atau Gue sebenernya tau liriknya Tapi itu Bukan itu vibe yang gue dapet gitu Karena mungkin memang yang Gue tangkep itu pas gue masih kecil gitu Dan vibe dari musik dan nada lagunya gitu Jadi kalo dari liriknya sih Dia kayak penyesalan gitu Dia harusnya bisa dapetin cewek itu Yang kesembilan adalah Hot Sauce by NCT Dream Gue gak tau kenapa gue ketawa Tapi gue Agak amazed aja gitu Sama diri gue sendiri Gue bisa suka Sama lagunya NCT Dream Kan gue gak tau mereka siapa Gue coba tau dari Mark dong Karena Mark itu Dari Super M Di Super M itu ada Bagian sama Kylie Tau ya itu tolong Gue tuh udah bilang sama beberapa temen gue Kalo Hot Sauce NCT Dream ini tuh Kayak ada mantra Gak bisa lepas gitu loh Gak bisa lepas dari kuping gitu Dan setiap gue dengerin lagu itu tuh Vibe yang gue dapet Adalah gue tuh kayak Adrenaline rush gitu Itu kan kalo misalnya lo dengerinnya Itu lapisannya tuh banyak banget Dan beragam banget gitu Semuanya tuh ada gitu Ada yang Ada yang berbisik Ada yang Tereak gitu Biasanya abis dengerin lagu ini Gue langsung dengerin lagunya Chan Ya deg-degannya kayak Lagi jatuh cinta Nah kan ngerasain deg-degan Jatuh cinta gitu Kayak Perutnya rasanya aneh Gue gak tau ya Padahal itu gue cuma dengerin doang Gue gak ngeliat si dede-dede ini Gitu loh Nah terus akhirnya Pas gue ngeliatin dede-dede ini Wah ternyata Koreografinya juga Wadidaw gitu Kayak Expressionnya tuh juga Ngepas gitu Jadi Wah beneran deh gue Kalo misalkan Dengerin lagu ini tuh Gue harus siap mental dulu Beneran What can you expect From a song called Hot Sauce gitu ya Pasti kan Menceritakan kalo Entah seseorang Atau dia Itu sangat hot gitu Like a hot sauce Kalo dari liriknya tuh Cheesy banget Cheesy banget Tapi Ya kayak Buat flirting-flirting gitu sih Jadi Menurut gue Berhasil banget Untuk lagu yang gue rekomendasikan Di nomor 10 Itu adalah Taking off By One of your own Jadi sebenernya Lagu ini tuh Pengen gue Jadiin Back sound Video nikahan gue Jadi FYI Gue Waktu itu Bikin video pernikahan gue Sendiri Karena Seperti biasa ya Gue kan gak dengerin liriknya Jadinya Gue tuh Setiap dengerin lagu ini tuh Kayak Either pasangan Atau Either partner kerja Atau se-team gitu Yang dari bawah Bareng-bareng gitu Senang dan sedih bersama Itu yang gue dapetin Vibe-nya Pas gue telah Liriknya Wah Sangat tidak Bagus Kalo liriknya itu Dia lebih ke Dia di Toxic relationship Tapi dia tetap Bertahan gitu Dan itu Kalo misalkan gue gak telah Dulu Dan gue tetap Jadiin itu Back sound Video nikahan gue Wah Apa yang akan terjadi Saudara-saudara Karena emang enak banget Jadi Pas banget Buat jadi closing Kalo misalkan kalian bikin Film gitu Ini enak banget Buat jadi closing Bahkan Lagu ini aja kan Dijadikan Komersialnya dia kan Di TV Jadi memang Sepertinya Vibe Komersial Closing Kredit Itu tuh Ngepas banget Oke segitu aja Playlist recommendation gue Semoga aja bisa Ngasih referensi kalian Buat Lagu-lagu Yang mungkin Kalian belum tau Dan belum tau Kalo itu enak gitu Dan mungkin kalian juga Ngerasa Iya enak ya Terus Ngerasa Vibenya juga dapet Sama kayak gue Kalo misalkan kalian Suka sama video ini Please click the like button Dan kalo ada temen-temen kalian Yang lagi bingung Aduh harus nyanyi lagu apa ya Gitu Atau Gue butuh Apa lagu Rekomendasi lagu nih Gue udah bosen banget Sama lagu-lagu yang ada sekarang Please share this video to them Thank you guys so much For watching this video And see you guys On the next video Bye bye